Hai Nah untuk yang challenge pertama kita akan mengerjakan sistem recovery nah bahwa saya bisa selalu mencoba kaya diletaknya ternyata aja jadi kebiasaannya ini benar-benar aneh pokoknya tuh kita apa namanya eh pokoknya cara membuat sistem recovery point itu kita kita buka apa namanya di diskusi di eksplor itu tetapi properties kan di propertis ini propertis ini kita apa namanya Hai memencet sistem protection ini kita nama-nama ke properties ya ada bener-bener nah sini untuk yang menjawab soal nomor satu ini disana satu ini kita akan create-create di sini itu bebas namanya apa misalnya Bang Arief Bang Arief nah itu tinggal create aja untuk bersingkat waktu nih ini tinggal create bisa menunggu nanti akan akan muncul notification kayak eh step-nya complete nanti akan berhubungan nah di yang soal kedua ini si bos Arief lupa cara melalui di sistem recovery sebuah kesehatan ya baru-baru aja berhubungan tapi nah di sistem ini kita pencet system restore nah benar ini tuh sebenarnya tinggal sekedar mengikuti step next-next-next-next aja nanti akan akan me-restore sendiri ke selanjutnya saya akan mengerjakan yang comment from comment from nah nah jadi kita akan membuka cmd belum saya buka cmd-nya itu dia mau apa tadi dia mau Hai nyalakan selesai 3 jam menurut film dan dia mau matikan sama mau mematikan laptopnya ya pokoknya setelah 3 jam dia pengen mati laptopnya enggak tahu kenapa juga udah tulis shutdown itu apa ya kodenya ya kodenya bisa diterima saya udah menemukan kodenya itu minus dan minta ini ini buat waktunya nah kebanyakan spasinya nah terus disini tuh di convert ke second jadi 3600 dikali tiga aja berapa ayo ya di second nah disini tulisannya you're about to sign out Windows Windows was shot in 180 minutes aka 3 hours tiga jam nah ini soal kedua ya ya udah awas awas tiba-tiba lima menit sebelum cerita mati eh mami sebelum laptopnya bukan ceritanya mati cerita terbangun dia memutuskan untuk menonton film yang sudah mendownload ya download setiap 3 jam yang lalu nah tapi ya inget Kak tadi kan dia bikin bikin kode biar mati nah ini kita mau meng-counter kode itu ya udah sama shutdown nah ini kodenya tuh A jadi dia tuh min A itu buat membuktikan nampak berhasil ya lock nah untuk apa namanya challenge selanjutnya saya saya akan mencoba mencoba untuk melakukan challenge tes tes schedule dan sini yang saya tangkap dia tuh apa namanya tiap dia membuka laptop dia ingin browser-nya tuh sudah terbuka jadi tidak perlu jelas kayak buka terus klik gitu segala macem nah saya akan ngasih tahu cara yang gimana nah itu kita tinggal cari saja schedule kita ketik saja schedule nah di schedule ini ada desktop app test-test scheduler nah lama kan that's a good sign nah disini disini kita akan create test nah disini ini kalian misalnya apa namanya buka browser karena mager nah action disini action disini itu tata program karena kita mau memapa namanya membuka program pada saat dia nyalah tentunya kita kita browse dulu file dimana saya menyimpan Chrome saya di di C ini nggak usah kalau misalkan nyalakannya nggak usah nah ini udah nah ini apa namanya bisa ada pilihan run only one user is lock on or run whether user is lock on or not nah sini saya kan pilih run only one user lock on jadi pas harus dinyalakan pasti nyalakan itu apa namanya Chrome Browser Chrome Browser itu akan akan muncul pada saat dia sudah pas dia login nah masuk klik OK saja cuman saya tidak cuman saya tidak akan melakukannya karena nanti tempatnya akan menjadi hal yang dihinkan jadi tapi kalau sudah mengetikahkannya itu saja selanjutnya kita akan mengejarkan challenge yang super hidden ini udah tag ketiga saya gagal dua sebelumnya adivu adivu suka menyimpan video yang aneh-aneh nah dia itu mau dia menggunakan komputer bersama adik-adiknya di adivu takut ditonton oleh adiknya di video tapi tonton kemarinnya nah the Lord even the Lord even itu pakai super hidden saja dan kita mencoba menjelaskan super hidden ini bagi caranya kita pakai cmd kita klik aja cmd itu kodenya itu atrap 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 terus tambah plus S ditambah plus H disitu fabricationnya nah selesai disini yang gini nah nah eh eh apa sih nah disini kita kasih kutip dulu nah nah iya nah atrap plus S plus H dan juga apa tempat file-nya dimana di sekedar abis 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 Oh lu salah Ya maaf tadi ada kesalahan ternyata Itu udah tidak ada disini Jadi masuk video Maafkan teman saya Nah Ini Selanjutnya kita akan ke challenge Registri Jadi kalau menurut saya Registri itu Itu adalah Seperti Kita buka dulu Registri itu tuh seperti Informasi database Yang ada di suatu informasi Yang ada di komputer kita ini Nah kalian bisa lihat disini Ada hiki class root, hiki trend user, hiki locomotion Nah disini tuh Ada konfigurasi Konfigurasi Dari Dari Informasi database yang ada di Sistem operasi ini Nah Jika ada Ada dari Apa namanya Dari Dari Folder ini Yang Yang disini Itu tidak sinkron Itu Akan error Jadi Jadi Untuk mencegahnya Kita Apa namanya Akan mengekspor Yang ekspor ini Gunanya untuk meng-backup Settingan-settingan yang sudah Yang sudah ada di Apa namanya Di Konfigurasi Informasi Informasi database ini Nah Kita nge-backup Nah Kita kan bisa nge-backup ganteng Namanya bebas Nah Ini Saya sudah Pilih tempatnya di mana Bebas Saya pilih di Volume B Nah Pencet save Nah nanti Itu Kalau Jika kalian buka Internet Apa namanya Windows Explorer Di foldernya itu Akan ada Backup Dari Registry Editor ini Jadi Registry Editor ini Di Backup ini Itu Fungsinya Untuk Meng-stave Konfigurasi Konfigurasi Yang ada disini Karena jika tidak ada apa-apa Kita bisa membuka Backup ini Untuk Challenge yang Selanjutnya Ini Kering Gak punya Maaf Maafkan teman-teman saya Maafkan teman-teman saya Saya akan lanjut di Challenge yang Virtual desktop Virtual desktop Nah Ini kita Ditugas Diminta untuk Membuka Membuka 3 Virtual Desktop Membuka 3 Virtual Desktop Asi Mungkin Masa Saya Sudah Bersiap Membuka 3 Virtual Desktop could Gampang Gampangnya Tengok Tengok Pertama Kita kita mau buat mau mau buka notepet ditaruh nama gua lu terus yang kedua yang kedua itu kita mau buka apa namanya mau ngebuka cmd dan yang ketiga itu kita mau buka browser kesukaan kita buka cmd terus buat yang desktop selanjutnya kita mau buka Google Chrome Google Chrome Google Chrome Google Chrome ya lama sekali ya buka Google Chrome saja ya udah kita buka metode sakit saja kalau gitu karena lama Oh ya akhirnya naik ya Chrome browser kita mungkin sering terlalu banyak membuka aplikasi ya jadi nah tapi setidaknya kalian tahu bagaimana caranya membuka virtual desktop nah kita pencet ini saja semudahnya ya itu aja dari saya Terima kasih ya 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 ya